Ya, halo semuanya. Ketemu lagi bersama saya Rikir Andik. Siapa yang sangka kalau mimpi saat tidur ternyata bisa mendorong ilmu pengetahuan jadi semakin maju? Ya, itulah yang dialami oleh ilmuwan yang satu ini. Konon, ia berhasil menemukan struktur dari benzena karena terinspirasi dari mimpinya mengenai seekor ular yang memakan ekornya sendiri, sehingga membentuk sebuah lingkaran. Nah, setelah dengar itu mungkin kalian jadi bertanya-tanya, apa itu? Benzena. Oke, jadi benar tidaknya kisah ilmuwan tadi memang tidak bisa kita pastikan. Tapi yang jelas, ia memang dianggap sebagai orang yang berjasa di dalam dunia kimia. Karena penemuannya ini ya, tentang struktur benzena. Benzena memang terdengar asing, tapi sebetulnya mungkin kalian pernah bertemu dengan benda yang satu ini. Contohnya paracetamol, obat ampuh yang mengurangi sakit kepala. Terdiri dari senyawa yang merupakan turunan dari benzena. Selain paracetamol, ada juga contoh lainnya. Misalnya, natrium benzoat yang jadi bahan pengawet. Dan vanilin yang jadi perisa rasa vanila. Jadi, apa itu benzena sebenarnya? Benzena adalah senyawa hidrokarbon aromatis yang punya rumus struktur C6H6. Saat ini, sebutan hidrokarbon aromatik diperuntukkan bukan untuk hidrokarbon yang memiliki aroma harum, tetapi untuk hidrokarbon yang punya struktur siklus atau siklis tertutup atau melingkar yang seperti ini. Coba bandingkan dengan saudaranya hidrokarbon alifatik yang bentuknya seperti ini. Jadi, meskipun kebanyakan hidrokarbon aromatik memiliki aroma yang enak dicium, tetapi tidak semuanya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke struktur dari benzena. Jadi, pada senyawa ini, ikatan tunggal dan ikatan rangkap pada atom karbonnya terjadi berselang-seling. Tapi, ikatan tersebut ternyata tidak terlokalisasi pada karbon tertentu, tapi bisa pindah-pindah juga. Gejala ini yang disebut sebagai resonansi. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa benzena memiliki ikatan yang lebih kuat atau lebih stabil. Nah, untuk memahami benzena dengan tata nama IUPAC, ada beberapa aturan yang harus diikuti. Sebelum itu, kita harus tahu kalau cincin benzena ini dianggap sebagai rantai utama, sedangkan substituennya itu dianggap sebagai cabang. Jadi, kalau sebuah benzena punya satu gugus substituen, namanya dimulai dengan gugus tersebut dan diikuti oleh kata benzena. Misal pada senyawa ini, berarti sebutannya adalah klorobenzena. Ada beberapa nama khusus yang lazim untuk senyawa benzena dengan satu substituen. Kita bisa lihat beberapa benzena dengan satu substituen yang punya nama khusus. Di sebelahnya adalah bentuk struktur dari benzena itu. Tidak cuma satu, benzena ini ternyata juga bisa memiliki dua substituen. Kalau gini, gimana aturannya tentang tata namanya? Yang pertama adalah substituen prioritas akan disatukan dengan cincin benzena menjadi rantai utama. Nah, urutan prioritasnya bisa kita lihat di tabel berikut ini. Jadi, ketika ada dua substituen yang berbeda, artinya substituen yang bukan prioritas akan dianggap sebagai cabang. Tapi kalau dua substituennya itu ternyata sama atau berarti dianggap tidak ada cabang, aturan berikutnya adalah posisi substituen dinyatakan dengan angka. Penomorannya itu dimulai dari atom karbon yang mengikat substituen prioritas tertinggi. Terakhir, ada tiga jenis posisi yang bisa terjadi pada senyawa ini, yaitu orto, meta, dan para. Nama posisi ini kemudian diletakkan di awal dari nama senyawa tersebut. Misalnya, kita punya senyawa ini. Berarti namanya adalah O-strip-nitrotoluena atau bisa juga dituliskan 1-metil, 2-nitro-benzena. Jadi, orto itu disingkat dengan O-strip. Kalau meta, M-strip, para itu P-strip. Benzena ini sebenarnya adalah senyawa yang kaya akan elektron. Jadi, jenis preaksi yang akan menyerang cincin benzena adalah preaksi yang suka elektron atau kita sebut sebagai elektrofilm. Contohnya, golongan halogen dan H2SO4. Oleh karena itu, reaksi yang umum terjadi pada benzena adalah reaksi substitusi elektrofilik yang bisa dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah halogenasi. Ini adalah reaksi substitusi atom H pada benzena oleh golongan halogen seperti F, Cl, Br, atau I. Pada reaksi ini, atom H digantikan oleh atom dari golongan halogen dengan bantuan katalis besi 3 halida, contohnya besi 3 klorida. Contohnya seperti ini. Jika halogennya Cl2, maka katalis yang digunakan adalah F, Cl3, atau besi 3 klorida. Berikutnya, ada reaksi nitrasi, yang merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh gugus nitro. Reaksi ini terjadi saat benzena direasikan dengan asam nitrat pekat dengan bantuan H2SO4 sebagai katalis. Reaksi yang terjadi bisa ditulis seperti ini. Berikutnya yang ketiga adalah sulfonasi, yaitu reaksi substitusi atom H pada benzena oleh gugus sulfonat. Reaksi ini terjadi apabila benzena dipanaskan dengan asam sulfat pekat sebagai reaksinya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah reaksi alkilasi, yang dapat terjadi jika benzena direasikan dengan alkyl halida dengan katalis aluminium klorida. Di awal tadi, kita sudah belajar kalau beberapa contoh benzena, ada paracetamol, natrium benzoat, dan vanilin. Sebenarnya, benzena jauh lebih luas daripada itu. Kalian pernah lihat bahan peledak ini di game atau kartun? Nah, TNT ini adalah singkatan dari trinitrotoluena, yang sesuai namanya adalah turunan senyawa benzena. Lalu ada juga phenol, atau disebut juga karbol, yang berfungsi sebagai zat pembunuh kuman, serta menghilangkan bau tidak sedap di rumah kalian. Selain itu juga ada asam benzena sulfonat, yang umum dipakai sebagai bahan aktif di dalam deterjen. Nah, sekian dulu perkenalan kita dengan senyawa yang satu ini. Kalau udah mulai pusing gara-gara senyawa ini, obatnya ya senyawa ini juga, atau mungkin tidur sampai mimpi kayak ilmuwan tadi ya. Siapa tahu kamu juga jadi menemukan penemuan kimia yang baru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.